Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik, pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu. Berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini. Terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-27 sampai 32, Efesus 4 ayat 27 sampai 32, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras, dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, beroleh kasih karunia. Judul renungan kita hari ini adalah, memiliki penguasaan diri, ditulis oleh, Yeni Budi Hartono, sahabat suara kasih. Firman Tuhan tersebut adalah merupakan, nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus, dengan judul manusia baru. Tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus, didukung oleh keadaan masyarakat Efesus pada saat itu. Masyarakat Efesus pada saat itu, masih melakukan penyembahan terhadap dewa Yunani. Paulus menasehatkan kepada jemaat di Efesus yang waktu itu, mengalami pertumbuhan sebagai jemaat mula-mula yang luar biasa. Untuk melakukan hal-hal ini. Yang pertama, bisa memiliki penguasaan diri, atas apa yang keluar dari mulut kita. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Yang kedua, hendaknya mereka selalu memberkati, dengan perkataan yang terucap dari mulut mereka. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, dimanapun kita berada. Yang ketiga, bisa menjadi berkat dari perkataan kita, supaya mereka yang mendengarnya, beroleh kasih karunia. Jika kita menghubungkan jemaat di Efesus, dengan orang percaya pada masa kini. Maka hasilnya tidak jauh berbeda. Kecenderungan manusia ketika menghadapi begitu banyak masalah. Membuat dirinya kehilangan pengendalian diri, terutama pada hati dan lidah. Namun sesungguhnya Tuhan sudah memampukan kita, untuk bisa memiliki damai sejahtera dalam hidup kita, dan mengendalikan serta menguasai diri kita, yaitu dengan hidup dipimpin oleh roh Tuhan. Galatia 5 ayat 16 mengatakan, Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sahabat suara kasih, kita harus bisa memilih, untuk hidup dipimpin oleh roh bukan daging. Ketika kita memilih mendekat pada Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, serta membiarkan perkataan Tuhan, tumbuh subur dalam tanah hati dan pikiran kita, maka kita akan hidup dipimpin oleh roh dan bukan daging. Seperti yang tertulis dalam Matius 15 ayat 18, Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang, marilah kita renungkan. Kalimat teguran yang diucapkan Tuhan Yesus, harusnya menyadarkan kita, bahwa jika hati kita bersih, Maka segala sesuatu yang baik, pasti akan keluar dari perkataan kita. Oleh sebab itu, marilah kita menjadikan hati kita tetap bersih, dan diisi dengan segala perkataan Tuhan, agar kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup, sebagai manusia baru seperti yang Tuhan mau. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di surga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolonganmu, penyertamu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firmanmu, pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami. Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami. Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami. Kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku. Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya. Kepada Tuhan Yesus, kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, kami yakin dan percaya, Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.